Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pioner semua dimanapun kalian berada Apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua Baik-baik saja ya teman-teman ya kembali lagi Kita akan membahas seputar aplikasi Pai Network dan berita-berita terbaru Dari Pai Network Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pioner yang hari ini belum klik petir silahkan Segera dibuka akun Pai Networknya Kemudian kalian klik petirnya Seperti biasa kita akan Membahas berita-berita terbaru Dari Pai Network ya teman-teman ya Tanpa berlama-lama kita langsung aja gas Nah kali ini Agak menarik yang kita bahas ya teman-teman Teman-teman bisa lihat disini Ada 314.159 dolar Atau GCV ya teman-teman Nah disini kita coba baca Keterangan di bawahnya ya Bitcoin mata uang kripto perintis Membuat sejarah pada tahun 2021 ketika Melonjak ke level tertinggi Sepanjang masa sebesar 69.000 dolar Setelah 12 tahun pengembangan Sekarang Perhatian beralih ke Pai Network Mata uang digital pemula Yang bertujuan untuk mengukir Tempatnya sendiri di dunia kripto Saat para penggemar Berspekulasi mengenai Pergerakannya Pertanyaan yang muncul adalah Berapa lama waktu yang dibutuhkan Pai Network Untuk mencapai harga konsensus 314.159 dolar Dan pada tahun berapa Nah ini agak menarik ya teman-teman ya Bitcoin untuk mencapai harga 69.000 dolar Membutuhkan waktu sekitar 12 tahun Nah ini Pai Network ini baru Berumur 5 tahun ya Dan likuiditasnya pun masih belum ada Tetapi digembar-gemborkan Harganya 314.159 dolar Apakah ini masuk akal Dan apakah ini akan bisa terjadi Tidak menutup kemungkinan Hal ini bisa terjadi ya teman-teman ya Tapi entah di tahun berapa Dan berapa tahun Didirikan pada tahun 2019 Oleh tim lulusan Stanford Jaringan Pai telah menarik perhatian Karena pendekatan inovatifnya Terhadap penambangan matawang kripto Memanfaatkan perangkat seluler Untuk memfasilitasi proses penambangan Yang lebih mudah diakses Dan ramah lingkungan Dengan lebih dari 20 juta pengguna aktif Di seluruh dunia Proyek ini terus mendapatkan momentum Didorong oleh visinya Untuk menciptakan ekonomi digital Yang terdesentralisasi Dan inklusif Namun Memperkirakan waktu Yang tepat bagi Pai Network Untuk mencapai harga konsensu 314.159 dolar Memerlukan analisis dan pertimbangan Yang cermat terhadap berbagai faktor Tidak seperti Bitcoin Yang memiliki batas pasokan Tetap sebesar 21 juta coin Pai Network beroperasi dengan model yang berbeda Dengan total pasokannya ditentukan oleh basis pengguna Dan algoritme penambangannya Memperkirakan waktu yang diperlukan Pai Network Untuk mencapai harga tertentu Memerlukan pertimbangan faktor-faktor Seperti tingkat adopsi Pertumbuhan jaringan Dinamika pasar Kemajuan teknologi Dan perkembangan peraturan Dan sentimen investor Secara keseluruhan Nah disini ada beberapa faktor ya teman-teman ya Yang bisa membuat suatu coin Itu harganya bisa mencapai harga tertinggi Yang pertama disini adalah Pertumbuhan jaringan Kemudian dinamika pasar ya Kemudian kemajuan teknologinya Perkembangan peraturan Dan sentimen investor Secara keseluruhan Meskipun membuat prediksi yang tepat Pada dasarnya tidak pasti Dalam dunia mata uang kripto yang bergejolak Beberapa proyeksi optimis menunjukkan Bahwa dengan pertumbuhan Dan adopsi yang berkelanjutan Pai Network berpotensi mencapai harga konsensus Sebesar 314.159 dolar Dalam dekade berikutnya Namun jangka waktu ini Bergantung pada keselarasan berbagai faktor Dan keberhasilan proyek Dalam mengatasi potensi tantangan Dan rintangan yang ada Pada akhirnya Perjalanan menuju harga konsensus Sebesar 314.159 dolar Untuk Pai Network Kemungkinan akan dipengaruhi Oleh berbagai faktor Termasuk inovasi teknologi Keterlibatan komunitas Dinamika pasar Dan landscape peraturan Saat para penggemar Sangat menantikan Perkembangan evolusi Pai Network Satu hal yang pasti Masa depan Mata uang kripto penuh dengan kejutan Dan hanya waktu yang akan Mengungkap potensi sebenarnya Dari kripto karansi Ketika dunia kripto terus berkembang Dan berinovasi Semua mata tertuju Pada jaringan Pai Dengan antisipasi yang meningkat Dalam perjalanannya Mewujudkan visi ambisiusnya Mengenai ekonomi digital Yang terdesentralisasi Ketika dunia kripto